Tes JPNS Kota Ambon resmi dibuka 11 November 2019 Pemerintah Kota Ambon lewat Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon telah siap untuk melaksanakan seleksi tes penerimaan 285 JPNS pada 11 November 2019 ini. Kepastian, kesiapan, dan tanggal pelaksanaan seleksi tes JPNS Kota Ambon disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Ambon, Bini Selano. Kepada tim Demas Media Group, ia memastikan pihaknya telah siap untuk melaksanakan pembukaan pendaftaran penerimaan tes JPNS pada lingkup pemerintah Kota Ambon pada 11 November. Oleh karena itu, kepada seluruh pencari kerja yang ada di Kota Ambon untuk sesegera mungkin menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan saat melakukan pendaftaran untuk ikut serta dalam tes penerimaan JPNS di Kota Ambon. Diakuinya, saat ini yang masih dibutuhkan oleh pemerintah Kota Ambon adalah tenaga teknis dengan spesifikasi pada bidang guru, tenaga kesehatan, termasuk tenaga psikoterapi yang saat ini masih dibutuhkan pada puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Ambon. Disinggung soal rinci informasi secara terperinci, dikatakan Selano pihaknya baru akan menyampaikannya pada selasa ini. Diakuinya, jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Ambon jika dibandingkan dengan kaupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Maluku, maka Kota Ambon termasuk yang terbanyak jumlah penerimaannya setelah Provinsi Maluku. Saya kira pemerintah siap, karena ini sudah hal biasa kita dari tahun ke tahun. Jadi kita sangat siap untuk menerima, melaksanakan seleksi JPNS online oleh pemerintah kota atas 285 informasi yang ditetapkan. Berarti tidak ada penundan? Setelah kami konfirmasi dengan Pak Wali, tidak ada penundan. Diharapkan seluruh proses pelaksanaan mulai dari pembukaan penerimaan hingga proses tes seleksi akan berjalan lancar, sesuai dengan ketentuan. Dirinya juga menghimbau kepada para pencari kerja agar tidak lagi mempercaya orang ataupun oknum tertentu yang menjanjikan sesuatu dari pelaksanaan seleksi tes JPNS ini. Karena menurutnya seleksi tes JPNS yang dilaksanakan tidak lagi menggunakan sistem manual, tetapi seluruhnya menggunakan sistem online, sehingga hasil tes pun tidak dapat direkayasa dan murni sesuai kemampuan dari para pelamar.